Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, tadi sudah dijelaskan bagaimana algoritma a priori bekerja untuk mengekstrak pengetahuan yang bentuknya rule asosiasi. Jadi, diharapkan Bapak-Ibu sudah memahami cara kerja daripada algoritma a priori dan pada kesempatan ini kita akan menerapkan bagaimana algoritma a priori ini diterapkan dengan menggunakan salah satu software data mining yang disebut dengan WK. Sebelum kita menggunakan WK, maka pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan data melalui Excel dan setelah itu kita simpan dengan menggunakan extension CSV. Jadi, data kita bisa dibaca nantinya oleh WK. Salah satu extensionnya adalah CSV. Bagaimana menyiapkan datanya? Tadi, pada contoh kita, ini adalah data yang kita gunakan. Staff A telah mengikuti training A, B, dan C. Staff B, training A, dan C. Staff C, training A, dan D. Kemudian, staff D, training B, E, dan F. Ini kita simpan ke Excel. Berdasarkan data yang ada, terdapat di sini 6 jenis training. Training A, B, C, D, E, dan F. Oleh karena ini adalah item-item yang akan kita lihat. Dan kita mau cari pengetahuan dalam bentuk rule asosiasi. Sehingga A, B, C, D, E, F menjadi atributnya. Kemudian, nilai datanya bagaimana? Untuk staff yang pertama, trainee yang diikutinya adalah A, B, dan C. Boleh karena A, B, dan C, kita beri nilai Y. Kemudian, staff 2, A, C. Kemudian, staff 3, A, D. Staff 4, B, E, dan F. Maka, inilah proses yang harus kita lakukan sebelum kita menggunakan WK. Setelah kita siapkan data dalam bentuk CSP, baru kita buka software WK. Pada waktu kita buka software WK, ini adalah tampilan utama daripada software WK. di sini ada Explorer, Experimenter, Knowledge Flow, Works Bench, dan Simple CLI. Yang kita pilih adalah Explorer. Silakan diklik tombol Explorer. Pada waktu diklik tombol Explorer, maka tampilan kita seperti ini. Ada preproses, Open File, Open URL, Open DB, dan Generate. Maka, yang kita pilih di sini adalah Open File. Silakan diklik Open File. Masuk ke data CSP kita. Di mana Bapak Ibu simpan file CSP-nya. Kalau saya tadi simpannya ada di data rektor. Data rektor dengan extension-nya CSP. CSP, data rektor CSP, data testing CSP. Klik di sini, data testing CSP. Maka akan muncul di sini item-item yang ada. Atau atribut-atribut yang ada. Atribut kita adalah A, B, C, E, D, E, dan F. Setelah itu, klik Associate. Associate. Kemudian klik pada Apriori. Maka kita diminta untuk memasukkan nilai minimum support dan minimum confidence. Minimum support kita tadi adalah 0,5. Maka pada Lower Bound Mean Support, kita ubah nilainya menjadi 0,5. Kemudian, minimum confidence kita adalah 0,5. Maka kita ubah pada Min Metric. Min Metric 0,5. Setelah itu, OK. OK. Dan setelah OK, kita pilih Start. Maka hasilnya adalah staff kita mengikuti training C, maka dia akan mengikuti training A, dan mengikuti training A, dan dia juga akan mengikuti training C. Jadi inilah cara kerja daripada software WK. Silakan nanti Bapak Ibu coba, dan ikuti tahapan-tahapan yang sudah kita jelaskan. Baik Bapak Ibu, sekian penjelasan bagaimana cara software WK bekerja dalam menghasilkan rule asosiasi dengan menggunakan algoritma Apriori. Selamat mencoba.